Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat para sahabat semua yang selalu setia Pantengin channel Baraya Motor Pagi ini kita akan sedikit membahas ulasan-ulasan perbaikan di mobil anda Dan kebetulan hari ini kita akan membahas kendala di mobil Grand Max Terima kasih yang sudah like, komen Sama subscribe-nya Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan dan dipermudah dalam rezekinya Jangan lupa tombol notifikasinya dinyalakan biar gak ketinggalan input terbaru dari channel Baraya Motor Dan di share juga ya biar channel kami bisa lebih berkembang, bisa lebih besar lagi Dalam pembahasan perbaikan-perbaikan di kendaraan anda Kali ini kita kedatangan Grand Max dengan kendala langsamnya atau idlenya telat turun dan check engine juga nyala Kita akan coba cek di scan ya Dengan scanner OBDMED Kita punya scanner OBDMED Kita akan lihat kendalanya dari mana Dan ini proses perbaikannya kita akan lakukan Kita akan coba nyalakan dulu mesinnya Jadi posisi lampu check engine nyala terus Pas posisi mesin nyala Dalam kendala atau dalam situasi normal biasanya saya posisi mesin nyala check engine otomatis mati ya Berarti ini ada kendala di seputaran mobil Grand Max ini ya Kita akan coba cek di scan Untuk letak socket scanner nya ada di bagian bawah ya Di bagian bawah dekat dal kopling Kita akan coba scan Letak permasalahan dari mobil ini dari mana Kita akan scan pakai OBDMED Kita akan matikan dulu mesinnya biar Pengecikannya enak terus kita nyalakan ulang kontaknya Lalu kita Tengah kode DCC yang muncul dari mobil ini Dan titik permasalahannya terletak di bagian mana Kita akan tahu dari Munculnya kode DCC Scanner ini ya Ini ada dua permasalahan ya Kode yang muncul PQ500 ya Atau PQ5Kiki Dan kode yang kedua P16K4 Kita akan cari tahu titik permasalahannya dari mana Pandangin terus channel kami yang udah setia Terima kasih banyak Kita akan membahas ulasan atau langkah-langkah Cara mengatasi lampu check engine yang terjadi di mobil Grand Max Oke kita akan lanjut nanti Biar lebih jelas dan detail ya Kita akan bahas secara terbuka Oke om bro kita kembali lagi ke bahasan awal ya Ini untuk kode P0500 ini Yang artinya Yang artinya Permasalahan dari kode DCC ini Terletak di bagian speed sensor ya Kita akan coba nanti bersihkan sensor speednya Speednya yang terletak di bagian bawah persenelang atau di gearbox Dan untuk kode yang kedua ini P1604 ini Letak permasalahannya bisa terletak di busi atau di jalur pengapian ya Jadi pembakaran kurang maksimal yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar dari mobil ini Bisa menilbukan atau bisa boros di konsumsi bahan bakarnya Kita akan langsung nanti di tune up sekalian ya Kita akan bersihkan throttle bodynya Kita akan cek businya Dan akan bersihkan nanti speed sensor di bagian bawah ya Biar Cek engine dari mobil ini bisa Bekerja seperti Biasa ya Jadi posisi mesin nyala ini Cek engine nya mati Dan kinerja dari mobil tersebut bisa lebih Maksimal atau normal Kembali ke Semula ya Oke kita akan lanjut Proses pembongkaran busi Dan proses Tune up dari mobil Grandmac ini ya Kita akan bersihkan throttle bodynya Dan kita akan buka juga businya dan diganti Dan akan dibersihkan speed sensornya juga di bagian bawah ya Oke pantangin terus channel baraya motor biar enggak gagal paham atau enggak ketinggalan info-info terbarunya Dari tutorial-tutorial perbaikan di mobil ya Ini letak wheelnya kita akan bongkar ya Kita akan buka kita lihat kondisi businya masih layak pakai apa enggak tapi untuk memaksimalkan performa dari mesin Grandmac ini kita akan langsung ganti businya dan Akan dibersihkan juga sensor sensor O2 nya ya Ini letak sensor O2 nya ada di bagian sini ya Kita akan bersihkan biar kinerja dari mobil ini maksimal kembali Oke om bro ini lagi proses pembongkaran busi ya Kita akan ganti businya Dan kita akan lanjut nanti proses Membersihkan throttle body ya Ini udah kelihatan tuh Throttle body nya kotor Kita akan bersihkan ya Kita akan bongkar throttle body nya biar Joss lagi performa dari mesin Grandmac ini ya Oke om bro ini Sudah kita bongkar tadi ya businya ya Dan ini businya ternyata Sudah Bisa dibilang lemah Dan pengen diganti ya Mungkin sudah termakan usia juga Jadi kita udah siapkan busi-busi yang baru Ini untuk kode busi dari mobil ini sendiri Yaitu XU22PR9 ya Ini usahakan untuk mengganti businya Wajib Kodenya sama ya Untuk menjaga performa dari mesin Grandmac ini ya Ini throttle body nya akan kita bersihkan Kotor ya Ini mungkin dari uap-uap sisa pembakaran dan ESC nya bisa kelihatan ini kotor Banyak dedeknya ya Ini yang mengakibatkan Idalnya telat turun atau langsam nya Tidak bisa langsung turun ke posisi normal ya Jadi Kinerja dari ESC tersebut terganyal dengan kotoran-kotoran sisa pembakaran Oke akan lanjut proses pembersihan throttle body nya ya Oke om bro ini untuk mengatasi kode DTC yang kedua yaitu Paisal Speed atau P0500 ini terletak permasalahannya di speed sensor ya Ini letak speed sensor ini sendiri ada di bagian bawah ya Bagian bawah persineleng ya Letak speed sensor nya kita akan bersihkan ya Kita akan bersihkan mudah-mudahan cuma kotor aja Jadi Mengatibatkan terbaca kode DTC Paisal Speed ya Kita akan bersihkan nanti terus kita pasang lagi ya Ini busi sudah kita ganti ya Ini lagi proses pemasangan busi nya Kita tinggal langsung nanti proses Pemasangan Trotal body Ini sudah kita bersihkan tadi ya Sudah sumprot-sumprot sudah bersih semua Tinggal pasang ESC nya Ini ESC nya sudah dibersihkan juga ESC nya Ini yang mengakibatkan Idel nya telat turun atau langsungnya telat turun ya Untuk pemasangan ESC sendiri Ini ada logo ya Tanda Merak Ini letaknya di bagian atas Biar nggak kebalik ya Jadi cara pemasangannya kayak gini ya Posisinya Tinggal pasang nanti bautnya dua Kita tinggal langsung pasang nanti ke bagian manipulin ya Terus kita nanti tinggal cek Kode DTC nya masih muncul apa nggak Ini kode DTC yang awal tadi Yang P1604 itu terjadi karena Bagian pembakaran nggak maksimal otomatis Konsumsi BBM jadi boros Dikarenakan kinerja dari busi mobil ini sendiri Kurang maksimal mengakibatkan daerah pembakaran ruang bakarnya nggak bersih atau kurang maksimal Tadi speed sensornya udah kita bersihkan Mudah-mudahan masih bisa dipakai tanpa diganti ya Sudah kita akalin tadi dibersihkan dicuci Banyak kotoran di dalamnya Kita akan coba cek langsung nanti ya Oke om bro ini kita sudah Melalui proses akhir ya Proses tune up Green mic Mengatasi kode DTC C yang muncul tadi ya Cek ini nyala terus kita akan langsung proses pengecekan ya Kita belum hapus kode DTC nya Kita akan hapus dulu kode DTC nya ya Untuk cara menghapusnya ini kita harus keluar menu dulu ya Terus ke bagian hapus Otomatis kode DTC nya hilang Cek engine nya normal Mati Dan suara mesin jadi halus Sekarang Turun langsungnya pun lancar Enggak ada hambatan Bisa dicoba ya tutorial kami Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jadi kalau cek engine nyala Bisa di cek dulu Pakai skenar OBD med Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih